Ezra Walian tengah didekati tiga klub Eropa untuk musim depan. Pemain naturalisasi tim Nas Indonesia ini bahkan berpeluang main di antara Liga Champions atau Liga Eropa musim depan. Striker naturalisasi tim nasional, tim Nas, Indonesia, Ezra Walian saat ini dikabarkan sedang didekati oleh tiga klub elite Eropa. Salah satunya bahkan merupakan juara Liga Perancis musim ini, AS Monaco. Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu orang dekat Ezra kepada INDOS PORT, pemuda 19 tahun itu juga mendapat penawaran serius dari klub ERE diisi Belanda, FC Utrecht. FC Utrecht yang musim depan akan bermain di Liga Eropa itu bahkan telah tiga kali melakukan pembaharuan kontrak. Sumber tersebut menyebut bahwa hal ini merupakan wujud keseriusan demi mendapatkan tanda tangan Ezra. Klub lainnya yang juga menunjukkan ketertarikan adalah Reading FC, yang merupakan klub divisi dua Inggris. Klub yang tengah berjuang di babak playoff untuk promosi ke Liga Primer Inggris ini bahkan menjadi tim yang disebut melakukan penawaran pertama, meski kemudian dibantah oleh petingginya. Maxi sudah mendapat lampu hijau dari tiga klub di atas, Ezra disebut belum juga menentukan pilihan. Pemuda berdarah Manado ini masih akan mempertimbangkan penawaran yang diajukan, pasalnya pemain Jong Ajax itu ingin berada dekat dengan keluarga. Jika menerima tawaran Asmona Komakan Ezra berpeluang menciptakan sejarah menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions tahun depan. Sementara, jika bergabung dengan FC Utrecht, Ezra juga tetap menciptakan sejarah sebagai WNI pertama yang menjajal Liga Eropa di 2018.